Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Yulia Nursari Kali ini saya akan tunjukkan cara hasil seleksi PPDB SMK Ya, sebelumnya, untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih Ya, mari kita mulai Pertama, biasa di URL-nya masukkanlah alamat link-nya, yaitu ppdb.bisdik.jabarprop.go.id Di sini, kemudian silakan di-enter Nah, jika setelah di-enter, nanti akan terbuka Alaman PPDB seperti ini Kita klik OK saja Nah, kita coba untuk memasukkan dulu kode pendaftarannya Apakah nanti terbuka, langsung ke hasilnya, ada status diterima atau tidak, kita lihat Nah, setelah kita memasukkan kode pendaftaran Ternyata, di sini belum ada status ya Nah, maka kita cari di hasil seleksi Pilih SMK dan pilih kota atau kabupatennya Kemudian pilih sekolah negeri Kemudian boleh dituliskan SMK-nya SMK negeri berapa Nah, berikutnya Lihat di hasil seleksi Dan ini ada pemberitahuan Bahwa untuk yang diterima harus lihat di info sekolah Kita buka jalurnya dulu Kemudian jurusannya Nah, kita lihat Dicek ya, apakah ada nama Ini di hasil seleksi berarti Sudah hasil seleksi yang diterima atau statusnya sudah jelas diterima Nah, barusan yang dimasukkan nomor pendaftarannya Ternyata ada Ada di sini, di paling bawah Nah, ini Tadi melalui kode pendaftaran Tidak ada statusnya Diterima atau tidak Maka dibuka di hasil seleksi Dan kalau di hasil seleksi Ini statusnya Sudah jelas status diterima ya Di hasil seleksi Jadi, kalau yang Tidak terdaftar namanya di hasil seleksi Artinya itu tidak diterima Nah, sekarang Kalau sudah tahu Diterima Selanjutnya Yang harus dibuka lagi di WPPDB Ini Yaitu pada bagian Info Sekolah Nah, kita buka Di info sekolah Pilih SMK Pilih Pilih Kota atau kabupatennya Kemudian pilih Sekolah negeri Jika daftarnya Ke negeri ya Nah, ini Boleh dimasukkan SMK-nya Atau boleh juga Tinggal dilihat Di scroll aja Ke bawah Nah, kita lihat Tunggu dulu Sedang loading Ya, info Yang bisa dilihat Di info sekolah Selain Pengumuman Tanggal daftar ulang Bisa dilihat juga Di scroll ke bawahnya ya Ada keterangan Yaitu Jika menghubungi Ada nomor-nomor HP yang bisa dihubungi Nah, ini sudah Terbuka Sudah terbuka disini Pelaksanaan Pendaptaran ulang Yang lulus tahap 2 SMK negeri 9 Yaitu tanggal 9 Sampai 10 Juli 2020 Waktu jam 8 Sampai jam 4 sore ya Kemudian Jangan lupa Ini dibaca dulu ya Di bawahnya Nah, ini Ternyata Untuk Selengkapnya Atau informasi selengkapnya Dibuka di Laman Website SMK Negeri 9 Dan selanjutnya Silahkan dibuka Websitenya Kemudian Di-download Format-format Yang harus di-download Dan jika ada Yang belum dipahami Silahkan hubungi Call center Dari SMK Negeri 9 Bandung Sekian Semoga Bermanfaat Apa yang Saya tunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa